Hari ini kita menemukan Sabda Tuhan dari Injil Markus 4 ayat 21-25 Lalu Yesus berkata kepada mereka Orang membawa perita bukan supaya ditempatkan di bawah kerantang atau di bawah tempat hidup Melainkan supaya kita harus ditaruh di atas kaki dia Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkat Bagaimana siapa mempunyai terinya untuk mendengar, mematlah dia mendengar Lalu Yesus berkata lagi Cangkatlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk memukul akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diukurkan Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya, akan diambil dari padanya Demikianlah Injil Tuhan Perkuji yang Kristus Anak-anak yang dikasih ke Tuhan Di dalam kegelapan Kita membutuhkan cahaya yang cukup Agar kita dapat melihat sesuatu yang jelas Untuk kita Dibaratkan Atau diharapkan menjadi seperti sebuah kehidupan Di dalam kegelapan Ketika banyak hal Harus diselesaikan Kita harus hadir Dengan solusi Dan akhir-akhir itu memberikan sesuatu manfaat Itulah yang kita lakukan Sehingga kita mempersiapkan diri Dengan belajar Dengan berjuang Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi kain-kain berbaik Yang menjadikan diri kita terang dan jawabat Di tengah pada kegelapan dan persoalan diri Kita merindukan perlindungan untuk menerang kegelapan Baik karena kegelapan Ketika yang padang Maupun dalam arti Kesuatan diri Kita membutuhkan jawaban-jawaban Dan harapannya adalah kita Menemukan kegelapan-kegelapan Lewat usaha-usaha kita Hari ini Yesus menyebaratkan Bahwa kita adalah perlindungan Yang harusnya Dikematkan di tempat yang terbuka Sehingga waktu menerangi Ruangan atau tempat ini Sehingga menjadi kelihatanlah dengan jelas Apa yang menjadi isi tempat atau ruangan ini Artinya Yesus mengajak kita Supaya kita menjadi orang-orang Yang memberikan sesuatu manfaat Berkebaikan yang kita pancarkan Dari dalam diri kita Kepada sesama dan orang-orang sekitar kita Panggilan ini demikian jelas Yaitu ajakkan agar kita Menjadi baik-baik Artinya kita lagi Bukan hanya orang yang Hadir dan berlindungan Tidak membawakan sesuatu Dari kegiatan Makanya yang tergasi Marilah kita hari ini Dengan penuh semangat yang besar Kita belajar dengan tegung dan berlanjik Jika apa yang ingin mencapai Dalam hidup kita Berkat keteguran kita Bisa menjadi sesuatu yang menerang Sesama kita Sehingga kita bisa memberikan Bantuan yang perlu Untuk orang-orang yang betulkan Karena kebaikan-kebaikan kita Dan karena kemampuan-kemampuan kita Yang terus kita tinggalkan Hari ini Marilah kita menjadi penita Dimana kita berada Dengan kebaikan-kebaikan Yang kita pancarkan Dengan penampunan dan saling kerjasama Yang ditawarkan kepada orang lain Dengan saling mengoreksi Dan memberi masukan Sehingga siapapun hari ini Saling mendapat penita Dari satu sama lain Marilah kita tunjukkan kebaikan ini Secara-secara dan berkonkret Dalam tindakan-tindakan nyata kita Di kelas Atau di walaupun kita berada Pada hari ini Marilah kita juga tunjukkan kebaikan Dari dalam penita hati kita Dalam keperluan kita Agar kebersihan Linggulan tempat kita Belajar Amin Dan juga di kelas Masing-masing Tuhan Yesus Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!